Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami adalah mahasiswi dari sekolah tinggi ilmu farmasi Riau program studi D3 farmasi kelas 4B disini kami ingin menyampaikan informasi tentang reagen penampak noda pada kromatografi lapis tipis terkait dengan mata kuliah fitokimia dengan dosen pembimbingnya yaitu Bapak Hayo Fadli MSI APT saya Mary Armilla dan bersama rekan saya Rindiani kami akan membahas tentang reagen-reagen yang digunakan untuk menampakkan noda pada kromatografi lapis tipis nah sebelum kita membahas reagen penampak noda pada KLT lebih baik kita mengetahui apa itu KLT terlebih dahulu KLT adalah singkatan dari kromatografi lapis tipis dimana KLT itu adalah salah satu metode pemisahan komponen-komponen yang menggunakan fase diam berupa plat dengan lapisan bahan adsorben inat KLT merupakan salah satu jenis kromatografi analitik KLT sering digunakan untuk identifikasi awal karena banyak keuntungan menggunakan KLT salah satu diantaranya adalah sederhana dan murah KLT ini memiliki dua fase fase yang pertama yaitu fase diam atau biasa disebut dengan adsorben fase yang kedua yaitu fase gerak atau biasa disebut dengan eluen disini saya akan menjelaskan tentang fase diam terlebih dahulu fase diam KLT ini terbagi lagi menjadi lima yang pertama ada silika gel yang kedua ada alumina yang ketiga ada kiesel gel atau tanah diatom yang keempat ada selulosa dan yang kelima ada poliamida fase diam KLT yang pertama itu adalah silika gel silika gel ini terbagi lagi menjadi tiga ada silika gel G ada silika gel H dan ada silika gel PM ketiganya ini masing-masing berbeda seperti yang terlihat pada silika gel G mengandung 13% kalsium sulfat sebagai perkat mengandung ion logam terutama ion besi dan kandungan ion besinya dapat dihilangkan dengan mengembangkan plat TLC silika gel G dengan sistem pelarut metanol berbanding dengan HCl pekat dengan perbandingan 9 banding 1 pada silika gel H tidak mengandung perekat kalsium sulfat silika gel H ini biasa dipakai untuk pemisahan yang bersifat spesifik terutama dipidak netral sedangkan pada silika gel PF silika gel jenis ini ditemukan belakangan dibuat sedemikian rupa sehingga senyawa-senyawa selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih 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 selamat menikmati 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 Penggunaan metode deteksi ini digunakan pada lemak Dan yang kedelapan metode deteksi yang digunakan ada anisaldehid atau antimon trichlorida Yang nantinya akan menghasilkan warna bercak solut berbagai macam Maksudnya tidak hanya satu warna tetapi bermacam-macam warna Nah penggunaan metode deteksi ini biasa digunakan pada steroid Dan yang terakhir metode deteksi yang digunakan adalah di venil, amin, atau seng Yang nantinya akan menghasilkan warna bercak solut berbagai macam warna juga Nah maksudnya bukan hanya spesifik terhadap satu warna saja Penggunaan metode deteksi ini biasa digunakan pada plastisida Aplikasi atau penotolan sampel Untuk memperoleh reproducibilitas Volume sampel yang ditotolkan paling sedikit 0,5 mikroliter Jika volume sampel yang ditotolkan lebih besar dari 2-10 mikroliter Maka penotolan harus dilakukan secara bertahap Dengan dilakukan pengeringan antar totolan Siapkan plat KLT Kemudian potong plat KLT dengan ukuran tertentu Biasanya berukuran 2 x 10 cm Ekstrak sampel dilarutkan dengan pelarut yang sesuai Lalu totalkan sampel dengan mikropipet Atau batang kapiler yang diruncingkan Sebanyak 1 atau 2 mikroliter Kemudian Masukkan plat KLT ke dalam chamber Di sini proses elusi akan terjadi saat fase berak merambat naik ke plat KLT Senyawa akan terpisahkan dalam bentuk noda Pemisahan berdasarkan kepolaran tergantung fase diam Dalam hal ini fase diam bersifat polar Maka senyawa non-polar akan terpisah pertama kali Nodanya terdapat di bagian paling atas Pada saat penotolan Karena fase diam bersifat polar Maka senyawa polar akan terikat atau terserap lebih kuat Selanjutnya terjadi secara berurutan dari polar ke non-polar Selanjutnya proses elusi dihentikan Ketika fase gerak telah mengelusi sampai batas tepi atas Deteksi bercak pada kromatografi lab istipis Dapat dilakukan secara kimia dan fisika Cara kimia yang biasa digunakan adalah Dengan mereaksikan bercak dengan suatu pereaksi Melalui cara penyemprotan sehingga bercak menjadi jelas Sedangkan cara fisika yang dapat digunakan Untuk menampakkan bercak adalah Dengan cara pencacahan radioaktif Dan fluoresensi sinar ultraviolet Fluoresensi sinar ultraviolet Terutama untuk senyawa yang dapat berfluoresensi Membuat bercak akan terlihat lebih jelas Visualisasi bercak Pada UV 254 nanometer Silika atau fase diam akan berfluoresensi Jadi plat akan terang Sedangkan noda atau senyawa akan tampak gelap Sedangkan pada lampu UV 366 nanometer Silika atau fase diam meredam sinar Jadi plat akan gelap Sedangkan noda atau senyawa akan tampak lebih terang Penampakan noda pada lampu UV 366 nanometer Terjadi karena adanya daya interaksi Antara sinar UV dengan gugus chromover Yang terikat oleh ausochrome yang ada pada noda tersebut Fluoresensi cahaya yang tampak merupakan emisi cahaya Yang dipancarkan oleh komponen tersebut Sehingga noda yang tampak pada lampu UV 366 nanometer Terlihat terang Karena silika gel yang digunakan Tidak berfluoresensi pada sinar Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Sekian informasi Sekian informasi tentang reagen penampak noda Pada kromatografi lapis tipis Semoga bermanfaat Saya akhiri Wabilahi taufiq wa hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih 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 Terima kasih